PEMIRSA KOMNAS HAM PEMIRSA KOMNAS HAM Uli Parulian dan kuasa hukum Saka Tatal Titin Priyalianti. Selamat malam Pak Uli dan selamat malam juga Ibu Titin. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Saya ke Pak Uli terlebih dahulu. Pak Uli kenapa akhirnya sekarang akhirnya Komnas HAM merespon setelah 8 tahun kita tahu bahwa Ibu Titin pernah melaporkan kepada Komnas HAM. Tetapi kemudian respon Komnas HAM cukup lama baru Januari 2017 direspon itu pun hanya merekomendasikan kepada pihak kepolisian. Hari ini Komnas HAM sudah mengatakan ada tiga pelanggaran. Mengapa baru sekarang Pak Uli? Baik, tentu untuk proses pemantauan terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan EKI di Cirebon. Kami ada prosesnya sesuai dengan SOP yang ada di Komnas HAM khususnya SOP Pemantauan. Dan sebenarnya kami dari Juni mulai melakukan, Juni 2024 gitu, melakukan pemeriksaan terhadap beberapa, minta keterangan juga terhadap beberapa pihak. Begitu juga terhadap saksi sehingga kami membutuhkan waktu. Dan sebenarnya dari Juni, September sudah selesai. Itu waktu yang cepat sekitar kurang lebih 4 bulan ya kami menyelesaikan pemantauan. Jadi ada beberapa tahapan yang kami lakukan, termasuk juga kami melakukan pemantauan ke lapangan, tinjuan ke lapangan, ke Cirebon. Nah itu juga kami untuk melihat fakta-faktanya dan juga menemukan fakta-faktanya. Dan yang tahun 2016 aduan itu sebenarnya Komnas HAM sudah meminta konfirmasi ke Iruasda Pola Jabal dan juga BID Profam Pola Jabal. Nah, dan itu ketika kasus pembunuhan Vina dan EKI ini menjadi atensi publik bulan Mei, tentu Komnas HAM menaruh juga atensi itu. Meskipun aduan yang lama kami juga sudah ada sebenarnya saran kepada Pola Jabal dan juga Poles Cirebon agar penyelesaiannya juga memperhatikan hak-hak dari tersangka. Karena waktu itu masih tersangka ya dan terdekwa begitu. Baik, Pak Uli mungkin bisa dijelaskan lebih rinci soal hasil pemantauan Komnas HAM yang kemudian menyatakan ada pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran hak atas bebas dari penyiksaan, dan pelanggaran atas bebas dari tindakan penangkapan sewenang-wenang. Apa yang ditemukan kemudian menyimpulkan seperti ini dan siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah kemudian Komnas HAM menyebutkan pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu secara spesifik? Betul ada tiga jenis pelanggaran terkait dengan Undang-Undang 39 tahun 1999 terhasil manusia. Pertama hak atas bantuan hukum, kedua hak atas bebas dari penyiksaan, dan yang ketiga adalah faktor terbaik bebas dari tindakan sewenang-wenang, terutama penangkapannya. Dan untuk hak atas bantuan hukum, absennya advokat, ketika proses penyelidikan dan penyelidikan di Polresa Cirebon sekitar akhir Agustus sampai awal September, kami sudah minta keterangan termasuk juga ke advokatnya Ibu Titin dan rekan-rekan dan juga kepada delapan terdakwa. Nah kami sudah meminta keterangan, kemudian juga kami meminta keterangan ke penyidik pada waktu itu, dan juga kepada Bid Profam Polda Jabar. Ini dilakukan ya Pak, ada kesulitan tidak ketika menanyai atau meminta keterangan dari penyidik untuk penyidik yang di 2016? Tidak, tidak ada kesulitan. Bisa dilakukan oleh Komnas HAM ya? Bisa dilakukan, bisa dilakukan Komnas HAM di Cirebon. Berapa penyidik Pak yang diperiksa oleh Komnas HAM? Waktu itu penyidik dari unit narkoba, kasat, selsel, kemudian juga dari tahti, tahanan, tahti itu. Kemudian juga dari DITRES Krimum Polda Jawa Barat, dan juga kami bisa mengakses ke rutan di LPR. Rutan yang ada di Bandung di Duang, karena kami harus ketemu dengan para terdakwa yang sedang menjalani hukuman. Oke, lalu prosesnya setelah ini seperti apa Pak Uli? Kami juga mengucapkan terima kasih semua kepada Polda Jawa Barat dan juga Irwasum dan Irwasda Polda Jawa Barat setelah Polda Jawa Barat yang sudah memberikan akses dan informasi kepada kami. Nah selanjutnya, tadi dari kesimpulan itu, hak atas bantuan hukum kami juga menemukan bahwa ada putusan etik dari BIDPROPAM Polda Jawa Barat dan si PROPAM Polestar Cirebon tahun 2017, sekitar bulan Maret. Itu memang juga ada terkait dengan absennya hak atas bantuan hukum. Nah jadi temuan kami terkonfirmasi sebetulnya. Begitu juga hak atas bebas dari penyiksaan, itu juga sudah terkonfirmasi karena kami minta keterangan ke para terdakwa. Kemudian kami melakukan penganalisis hasil digital forensik, Komnas HAM. Kemudian kami juga mengkonfirmasi ke BIDPROPAM Polda Jawa Barat dan DITRASKIMUM Polda Jawa Barat dan ada putusan sidang etik yang juga menyebutkan adanya penyiksaan terhadap waktu itu di parti ya, tahanan. Baik, Pak Uli mohon maaf saya harus skeptis karena kita tidak pernah mendengar informasi ini. Ini bahwa ada putusan etik, bahwa ada sidang etik di 2017, bisa diyakinkan kepada publik bahwa ini memang terjadi di 2017 atau jangan-jangan laporannya baru dibuat di 2024? Tentu itu kami konfirmasi dan kami juga mempelajari amal putusannya. Nah itu yang kami dapatkan, dan tahun 2000 kami baru dapatkan emang sekitar bulan Agustus. Baru tahun ini kan ya Pak Uli? Betul tahun ini, ketika kami minta keterangan. Baik, saya pindah dulu ke Ibu Titin. Ibu Titin, menurut Anda apa makna dari temuan Komnas HAM dan kemudian rekomendasi Komnas HAM? Dan mungkin bisa koreksi, tapi saya baru mendengar bahwa ternyata di 2017 pernah ada sidang etik dan ada putusannya. Silahkan Ibu Titin. Kalau mengenai rekomendasi Komnas HAM yang saya dengar di 2024 ini, walaupun sudah sangat terlambat, ya buat saya ini suatu kemajuan lah. Jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan gitu. Artinya ketika 2016, tanggal 13 September 2016 saya menghadap Komnas HAM, kemudian juga memaparkan apa yang terjadi. Karena dalam surat yang saya kirimkan itu kan ada sembilan item, itu jelas sekali rangkaian urayannya seperti apa. Apa yang terjadi di 2016 sejak tanggal 31 September sampai saya menghadap Komnas HAM. Tetapi memang baru lima bulan kemudian, empat bulan kemudian, dan itu pun suratnya ke Iruasda Polda. Tapi apapun yang terjadi, ketika viral itu kan saya dipanggil kembali. Pada tanggal 22 Mei, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih menyimpan berkas saya, berkas ini yang rincian materi pengaduannya. Tetapi juga masih menyimpan klarifikasi kepada Iruasdanya, Polda Jabat. Tetapi gambar ini sudah hilang. Akhirnya Komnas HAM meminta kembali pada tanggal 22 Mei 2024 setelah viral. Itu pun setelah saya speak up di media bahwa sebenarnya dari 2016 saya sudah menyatakan itu. Nah, mengenai kode sidang, kode etik yang kode etik bagi, justru saya tidak mendengar itu. Jadi, justru yang saya dengar, pada saat Saka Tata dipanggil kembali ke Polda Jabat 2024 setelah penangkapan Pegi, kemudian ada komunikasi. Karena saat itu Saka Tata dilakukan pemeriksaan, saya bilang, dan menyatakan dia dianiaya pada tahun 2016 pada komunikasi yang tetap dianggap harus terjadi peristiwa di 2016, saya sempat menyatakan, saya sudah lapor ke program Polda, saya bilang, di 2016 tanggal 7 September. Tetapi saat itu salah satu anggota menyatakan, ya kan sudah ada hukuman bagi anggota, iya saya bilang. Tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan tindakan penganyayaan seperti saya yang laporkan ke program Polda maupun ke Komnas HAM. Tetapi yang dihukum adalah yang telah menyatakan bahwa 2016 itu adalah kecelakaan lalu lintas dan dianggap salah menafsirkan peristiwanya. Waktu itu salah satu anggota menyatakan, kok Ibu tahu? Ya tahulah, saya bilang, yang dihukumkan, yang itu kan, yang dari Polsek Talun. Saya hanya jawab itu. Jadi mengenai kode etik yang berkaitan dengan penganyayaan, malah saya tidak dengar itu. Saya justru dengar di 2017 itu yang dihukum itu, yang melakukan pola TKP di Polsek yang menyatakan itu kesilakaan. Baik, kalau saat ini kemudian Komnas HAM mengatakan bahwa mereka sudah melakukan pemeriksaan kepada penyidik-penyidik yang terlibat di 2016 dan sudah ada putusan etik, ada putusannya nih Butitin, kira-kira bisa percaya tidak Butitin bahwa itu memang ada terjadi di 2017 atau jangan-jangan ini baru dibuat di tahun 2024 setelah kasusnya naik lagi? Karena gini Mbak, setelah pada bulan Mei saya dipanggil kembali oplah Komnas HAM pada tanggal 20 Juli 2024, saya kan terus berkomunikasi dengan anggota Komnas HAM. Gimana sih Pak perkembangannya? 2016 okelah saat itu tidak terbuka, tapi kan sekarang sudah viral saya bilang. Tanggal 20 Juli 2024 saya berkomunikasi, kemudian jawabannya hanya kami masih berproses Bu dan sedang mengumpulkan bukti yang kuat, itu jawaban dari salah seorang anggota Komnas HAM. Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2024 saya juga tetap nanya, Bapak gimana Pak? Soalnya LPSK justru sudah menyatakan ada 12 yang diduga melakukan tindak kekerasan pada ke-8 terpidana. Dijawabannya sore Bu, kami sedang berproses, kami baru saja meminta kekenangan dari Polres Sirbon dan Polda Jabar. Itu yang terjadi 2 Agustus. Jadi kalaupun ada informasi seperti itu, saya hanya pakai sanksi deh Mbak. Sanksi ya? Oke. Saya ke Pak Uli. Pak Uli silahkan dijawab, ini putusan etik yang 2017, ini memang atas 3 pelanggaran yang tadi Anda katakan, atau seperti yang Butitin katakan bahwa putusan etik ini untuk orang-orang, anggota polisi yang mengatakan bahwa itu kecelakaan dan melakukan olah TKP? Yang mana Pak Uli? Tentu Butitin harus meminta secara resmi ya, ke program Proda Jabar atau ke Polresta Sirbon terkait dengan putusan sidang etik, karena itu hak dari kuasa hukum, hak dari terdakwa ya. Nah, terkait dengan putusan etik itu yang tahun 2017, yang terkait dengan tadi aduan dari Butitin yang ke Big Pro Farm. Ini aneh sekali ya Pak Uli, tidak pernah diungkapkan oleh Polda Jabar. Polda Jabar tidak pernah memberikan keterangan bahwa ada sidang etik di 2017, karena kalau itu kemudian dikatakan, kita mungkin akan selesai menyaksikan bagaimana para penyidik yang melakukan proses penyidikan dengan keselunan-wenangan dengan penyiksaan itu kemudian akan bisa selesai di 2017. Tapi tidak pernah ada keterangan itu dan hingga saat ini Polda cukup tertutup untuk kasus ini. Saya cukup kaget ketika Polda kemudian penyidiknya bisa diperiksa oleh Komnas HAM dengan sangat mudah, dan hasilnya ternyata 2017 sudah ada putusan etik. Bagaimana publik bisa percaya ini semua Pak Uli? Ya itu yang kami dapatkan, karena ini butuh proses. Betul tadi seperti Butitin jelaskan, kami bulan Agustus awal itu sama sekali belum dapat datanya, informasinya. Jadi kami harus yakin betul bahwa bukti itu terkait dengan putusan sidang etik dan yang lainnya itu memang ada. Dan itu butuh waktu memang, sehingga Butitin itu harus betul-betul meyakinkan. Nah itu yang perlu kami dapatkan. Dan tadi putusan etik itu hanya untuk dua hak. Hak atas bantuan hukum, pelanggaran hak atas bebas dari penyiksaan. Jadi bukan untuk tindakan penangkapan keselunan-wenangan tidak ada ya? Tindakan keselunan tidak ada. Itu yang kami coba lihat. Dan siapa yang sudah dihukum Pak Uli untuk dua ini? Nah untuk yang dua itu dari unit Nafroba ya. Kalau yang itu. Siapa namanya Pak Uli? Saya nggak bisa jelaskan di sini namanya ya. Ada berapa orang mungkin bisa dijelaskan? Dari Takti, unitnya saja. Nanti mungkin Anda harus lebih jelasnya ke Walda Jabar. Agak sulit Pak Uli, Walda Jabar sangat tertutup untuk kasus ini. Ya, itu yang saya jelaskan. Itu saya nggak bisa jelaskan orangnya. Karena itu kait juga dengan ketika saya. Oke, kalau untuk pelanggaran atas bebas dari penyiksaan, dari unit Narkoba juga kah? Itu yang kami dapatkan pengakuan dari para terdakwa. Kemudian juga ada berapa yang saksi fakta yang kami dapatkan di lapangan. Tentu kami, ini juga kami tidak bisa mengumumkan saksi-saksinya. Dan juga tadi terkait dengan surat penangkapan waktu itu, akhir Agustus, kami tidak juga mendapatkannya. Jadi kami sudah konfirmasi ke berbagai pihak. Karena waktu itu yang melakukan penangkapan unit Narkoba. Dan kalau menurut kami, penilaian kami itu bukan pertangkap tangan. Jadi tadi ada hak yang dilakukan dengan penangkapan yang tidak boleh semenang-menang. Oke, baik. Kita akan break dulu sejenak. Nanti kita akan kembali usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Saya kembali lagi ke Ibu Titin. Ibu Titin, apa lanjutan dari pemeriksaan baris krim terhadap Anda untuk laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana terhadap terpidana kasus FINA? Kalau kelanjutannya juga saya barangkali ada permintaan keterangan tambahan. Saya pasti hadir, Mbak. Kalau kemarin kan mengenai materinya juga sudah saya sampaikan. Karena ada beberapa pasal yang di atas laporan Bapak Jutrik Bongso selaku kuasa ketujuh terpidana. Ada beberapa pasal yang duga dilakukan, dilanggar oleh Bapak Rudiana. Di antaranya merampas kebebasan, kemudian juga penganiayaan, kemudian juga memberikan keterangan yang diseolah-olah benar padahal dipalsukan. Dan itu dilakukan oleh Bapak Rudiana sebagai seorang pegang PNS. Jadi saya sudah menginformasikan itu karena memang pertanyaannya mengarah ke sana. Juga saya sodorkan dengan beberapa bukti tertulis, dokumen-dokumen tertulis yang bisa saya sampaikan di baris krim. Tetapi untuk kelanjutnya hanya menunggu karena waktu itu dinyatakan apabila masih ada keterangan yang kurang, saya harus siap dipanggil lagi. Itu aja sih. Bu Titin, ini berarti keterangan yang Anda katakan isinya hampir sama dengan PK atau ada sesuatu yang belum diketahui publik yang kemudian Anda berikan keterangannya kepada baris krim? Ya, ada beberapa yang tidak tertuang di dalam keterangan di saat PK, Mbak. Jadi ada beberapa hal yang, karena memang kan berbeda pertanyaannya, saya juga kan menjawab pertanyaan itu, menjawab sesuai dengan pertanyaan, karena di baris krim juga ada beberapa pertanyaan yang tidak ditanyakan di sidang PK. Mbak, mungkin ada satu, dua, tiga yang tidak terkorfir masih di sidang PK, tetapi ada di dalam pertanyaan saat saya dipanggil baris krim. Oke. Kalau Anda menjalani pemeriksaan di baris krim, Bu Titin, rasa-rasanya nih, feeling Anda, seberapa optimis ini kemudian nanti akan naik ke tahap penyelidikan? Ya, kalau saya sih, kalau misalnya dari 2016 semua dulu mengbuka semua institusi yang saya laporkan dulu di 2016, ke Propang Polda, mau ke Komnas HAM, mau ke Komisi Yudisial juga, saya sih laporkan, sebenarnya kalau waktu itu mata hatinya terbuka, saya sih optimis. Kalau sekarang sih, Alhamdulillah, dengan hubungan semua netizen, dengan fakta-fakta yang tiba-tiba, ada saksi-saksi fakta yang tiba-tiba datang ke masyarakat, kemudian berani bersidang, menyatakan kebenarannya, saya sih yakin. Yakin banget, ini dari awal juga saya meyakini, ini kecelakaan lalu lintas, kemudian ada rekayasa yang luar biasa, saya sudah mengusahakan di 2016 dengan cara sekemampuan saya, tetapi memang ada institusi-institusi yang tidak percaya dengan yang saya sampaikan waktu itu, termasuk ke Komnas HAM mungkin. Oke, baik. Kalau sekarang bagaimana posisi Anda terhadap kinerja Komnas HAM, Bu Titin? Masih berharapkah? Apa harapan setelah ini kira-kira? Ya, terima kasih banyak Bapak, walaupun kelihatannya belum seberani LPSK yang menyatakan dengan tegas sejak awal, tapi mudah-mudahan dengan sekarang mulai membuka diri terhadap laporan yang saya buat sejak 2016, kemudian dipanggil lagi pada tanggal 22 Mei, mudah-mudahan ke depannya, kinerja Komnas HAM jauh lebih baik daripada kalau misalnya bicara secara pribadi, daripada yang saya alami atau mungkin yang orang-orang lain alami, baik saya sebagai secara pribadi ketika melaporkan juga secara pribadi, mengenai sebagai wakil daripada tujuh tersangka saat itu. Oke, Bu Titin kalau boleh berharap karena ini sudah ada Pak Uli langsung, bisa disampaikan harapan optimal dengan mempertimbangkan kewenangan Komnas HAM, apa yang Anda harapkan bisa dilakukan oleh Komnas HAM khusus untuk para terpidana? Kalau melihat hasil yang saat ini kan kelihatannya, Komnas HAM mohon maaf, masih berpijak di 2016, di 2017. Dari rilis yang saya baca, kesannya tidak mengembangkan diri lebih jauh terhadap apa sih yang terjadi sebetulnya. Jadi kelihatannya hanya melihat rilis yang di 2016-2017. Jadi harapannya, kalaupun lakukan investigasi tentu saja tidak berpatokan pada di tahun 2016-2017. Kalau melihat sudah ada sidang kode etik, sudah ini, berarti kan itu hanya jawaban di 2016, yang saya juga sebetulnya tidak tahu, Mbak. Jadi mudah-mudahan investigasinya lebih serius dilakukan dengan mendatangi narasumber-narasumber yang mungkin tidak bisa tersentuh di 2016, tetapi didapatkan oleh Komnas HAM di 2024. Itu saja sih. Baik. Tapi kalau kita tadi sama-sama dengarkan kan, Pak Uli sebenarnya cukup kerja keras ya, dari sejak Mei, kemudian Juni, Juli, 4 bulan, kemudian sampai keluar hasil bahwa menyatakan ada 3 pelanggaran dan juga nanti akan ada rekomendasi dari Komnas HAM. Sekarang saya ke Pak Uli. Pak Uli, tanggapan Anda, Bu Titin tadi mengatakan belum seberani LPSK berharap lebih serius lagi dalam melakukan investigasi. Apa kira-kira tanggapan Anda, Pak Uli? Saya itu nggak bisa mencampuri urusan KL yang lain, LPSK khususnya, karena beda karakter antara Komnas HAM dengan LPSK. Komnas HAM lebih melakukan pemantauan, penyelidikan di sini. Tentu kami harus punya bukti-bukti yang meyakinkan. Nah, itu yang harus kami dapatkan. Dan kami bekerja keras sebenarnya. Sejak bulan Juni sampai bulan September sebetulnya dalam menyusun rekomendasi ini. Kami terakhir. Rekomendasinya seperti apa, Pak Uli? Mungkin bisa singkat saja. Rekomendasinya untuk kepolisian, misalnya satu untuk melakukan evaluasi terhadap penyelidikan dan penyelidikan. Ketika proses, baik itu tahun 2016, kemudian juga yang tahun 2024 ini. Dan sebenarnya kami juga update. Tadi Butitin, kami hanya melihat 2016. Tidak juga kami update tentang posisi yang sekarang. Untuk permintaan keterangan saksi-saksi fakta juga, kami mengupdate terkait dengan kondisi yang 2024 ini. Ada beberapa saksi yang kami lihat, konteksnya juga kami lebih mendalam. Begitu juga untuk rekomendasi ini. Itu juga kami tujukan kepada LPSK. Kami ingin ada tarumah healing, khususnya buat para saksi dan korban. Dan juga jangan lupa korban ibunya Vina juga membutuhkan kepastian hukum, terkait penegakan hukumnya. Dan juga terperlindungan saksi-saksinya. Itu yang paling penting juga. Baik. Harus dilakukan. Oke, baik. Terima kasih Pak Uli dan Ibu Titin untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Kita akan terus mengawal bagaimana perkembangan kasus ini di hari-hari selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung bersama NTV Prime. Terima kasih sudah bergabung bersama NTV Prime.